Minna san konnichiwa, musikashi inyongono nasi desu Oke, kali ini di hari ketujuh ya, kita akan mempelajari aisatsu ya, atau salam, greetings gitu ya Jadi dalam bahasa jepang ini, greetings merupakan salah satu poin yang paling penting untuk dipelajari Karena setiap hari ya, kita ketika ketemu teman, ketemu guru gitu ya Kita selalu mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seterusnya gitu ya Jadi ini juga merupakan hal yang penting untuk teman-teman ketahui dan juga teman-teman hafal ya Nah, aisatsu pertama yang harus teman-teman hafal adalah, ohayo gozaimasu ya Ini artinya selamat pagi ya Kalau teman-teman pernah dengar ada istilah ohayo, itu adalah versi pendek dari ohayo gozaimasu Ya, ini versi sopannya ohayo gozaimasu, kalau yang casual itu ohayo Ya, kalau ngomong kepada teman, kepada keluarga itu pakai ohayo saja, kalau apa Kepada guru atau orang yang lebih apa, ke senior misalkan pakai ohayo gozaimasu Ini yang sopan Selamat pagi dan dipakai umumnya dari pagi sampai jam 10 ya Ketika jam 10-an Kalau sudah masuk ke jam 11, ini dia Konnichiwa, selamat siang ya Jam 11 ke atas ya Tapi konnichiwa itu juga dia mempunyai makna halo atau hai ya Digunakan ketika menyapa orang lain Ini fungsinya konnichiwa Jadi, tidak cuma selamat siang sebenarnya Jadi, malam-malam misalkan jam 6, jam 7, ada juga orang yang mengucapkan konnichiwa ketika dia menggunakan konnichiwa sebagai ini Untuk menyapa, halo atau hai ya Berikutnya Kombangwa Kombangwa ini adalah selamat malam Dari jam 6 ke atas lah pokoknya yang kalau sudah gelap ya, kita bisa menggunakan konnichiwa Lalu, oyasuminasai Oyasuminasai ini adalah selamat tidur Biasanya diucapkan larut malam ya, pokoknya sebelum waktu tidur Oyasuminasai Hersi pendeknya ada oyasumi ya Ketika kita ngomong kepada teman, keluarga, atau orang yang akrab Kita bisa menggunakan oyasuminasai Tanpa nasai Nah, oyasuminasai ini bisa juga digunakan ketika berpisah di malam hari Jadi, tidak hanya sebelum tidur Misalkan kita chatting kepada teman, sebelum tidur kita bilang oyasuminasai Nah, itu sudah benar Tapi ketika kita berpisah, misalkan kita ketemu dengan teman, main bareng teman Terus jam 9 kita pisah, kita bisa mengucapkan oyasuminasai di situ Ketika berpisah di malam hari Oke, berikutnya Sayonara ya Sayonara ini selamat tinggal ya Mungkin teman-teman sudah tahu ya Sayonara ini adalah selamat tinggal Tapi hati-hati, karena ini sayonara ini biasanya digunakan ketika berpisah dalam waktu yang lama ya Atau belum tahu kapan akan kembali lagi Itu biasanya menggunakan sayonara Berikutnya, arigatou gozaimasu Ya, ini teman-teman sudah tahu lah Arigatou gozaimasu itu adalah Artinya terima kasih Hersi pendeknya adalah arigatou ya Arigatou gozaimasu adalah bahasa sopan Oke, berikutnya Itekimas ya Itekimas ini artinya adalah Aku berangkat dulu ya Maksudnya diucapkan ketika Kita meninggalkan rumah atau tempat dimana kita akan kembali Ya, misalkan Kalau teman-teman berangkat ya Berangkat kerja, berangkat ke sekolah gitu ya Itu bilang itekimas kepada orang yang ada di rumah ya Itekimas, aku berangkat dulu gitu maksudnya ya Tapi ini nggak cuma bisa digunakan untuk di rumah Misalkan di kantor juga bisa ya Ketika teman-teman pergi tapi akan balik lagi ke situ gitu ya Jadi bilang itekimas dulu Aku berangkat dulu ya gitu Tapi nanti akan balik lagi gitu Nah, jawaban dari itekimas adalah itirashai Jadi orang yang pergi bilang itekimas Orang yang ditinggal, dia mengucapkan itirashai gitu Artinya ya korang lebih seperti selamat jalan atau hati-hati di jalan ya Jadi kalian kalau misalkan kepada orang tua Mau berangkat sekolah bilang itekimas Dan orang tua kalian yang di rumah bilangnya itirashai Itu jawabannya Oke, berikutnya Itarakimas ya Jadi itarakimas ini artinya Kurang lebih mirip seperti selamat makan ya Dan bisa juga diucapkan kepada orang yang memberikan hidangan atau makanan Ya, jadi Nggak cuma diucapkan untuk diri sendiri Bisa juga untuk orang lain Misalkan kita dimasakkan oleh orang lain gitu ya Kemudian ada juga Gociso samadesta gitu ya Artinya terima kasih atas hidangannya Kalau teman-teman makan di rumah Ya, sebelum makan bilang itarakimas Setelah makan Gociso samadesta gitu Dan Gociso samadesta ini bisa juga diucapkan kepada orang yang memberikan hidangan Termasuk misalnya teman-teman makan di warung ya Jadi setelah selesai makan itu bilang Gociso samadesta kepada orang yang memberikan makanan Atau kepada pemilik warung tersebut gitu ya Jadi itarakimas Sebelum makan Setelah selesai makan Gociso samadesta Oke, berikutnya Tadaima Tadaima ini diucapkan ketika kita pulang ya Pulang ke rumah Atau ya tempat dimana kita kembali ya Ini lawanya tadi Itikimas ya Kalau itikimas tadi pergi Kalau tadaima ketika teman-teman pulang Misalkan setelah pergi sekolah Sore pulang Itu bilang tadaima Kepada orang yang di rumah Dan orang yang di rumah bilang Okairinasai Ini jawabannya Selamat datang lah kurang lebih artinya ya Jadi tadaima Responnya jawabannya adalah Okairinasai Atau okairi Bentuk biasanya ya Bentuk casualnya Oke, berikutnya Nah ini adalah permintaan maaf ya Dalam masalah bank ada beberapa Cara untuk meminta maaf Ya disini saya sebutkan ada tiga aja ya Yang perlu teman-teman ketahui Yang pertama adalah Ini adalah cara meminta maaf yang paling sopan Kemudian ada sumimasen Ini cara meminta maaf dengan sopan Kemudian gomen nasai Ini lebih casual ya Ini biasanya digunakan kepada keluarga Misalkan orang yang dekat gitu ya Paling umum adalah sumimasen ya Yang paling banyak dipakai Di berbagai macam situasi ya Kalau mosiwaki gozaim masen Misalkan teman-teman tingkat kesalahannya berat Ya bisa menggunakan mosiwaki gozaim masen Karena ini lebih formal ya Yang paling sopan Oke, berikutnya Nah berikutnya Ini adalah permintaan maaf Yang mengandung makna permisi ya Seperti sit resimas ya Ketika kita memasuki ruangan Atau meninggalkan ruangan Kita bisa mengucapkan sit resimas Atau gomen kudasai Ini ketika memanggil Orang atau penjaga toko ya Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu di toko Tapi orangnya gak ada gitu ya Kita bisa panggil dengan Gomen kudasai Atau ketika kita akan bertemu ke rumah orang Kita memanggil orang tersebut dengan Gomen kudasai gitu Artinya ya Kurombih mirip seperti permisi ya Jadi seperti ini Gomen kudasai Donataka irasai masen Permisi ya Apakah ada orang Ya kita akan bertemu ke rumah orang gitu ya Oke berikutnya Terakhir adalah Oja masimas ya Jadi oja masimas ini Artinya Maaf pengganggu Digunakan ketika memasuki Atau bertemu ke rumah orang lain ya Jadi kalau tadi ketika memanggil itu menggunakan Gomen kudasai Ketika masuk Kita bilang Oja masimas ya Maaf mengganggu gitu ya Dan ketika pulang Setelah selesai bertemu Ketika pulang Kita akan bilang Oja masimas ta Ini bentuk Lampau dari Oja masimas ya Jadi seperti itu Kita ketika bertemu Memanggilnya dengan Kata gomen kudasai Setelah masuk Kita bilang Oja masimas Setelah pulang Kita bilang Oja masimas ta Ya Oke lanjut Berikutnya Adalah salam perpisahan ya Ketika kita berpisah Tadi kan Saya udah sebutkan Sayonara ya Tadi sayonara itu ketika Kita berpisah Dalam waktu yang lama Tapi dalam kehidupan sehari-hari Kan jarang ya Kita berpisah Dengan waktu yang lama Rata-rata kan Ketemu lagi besok Atau minggu depan Dan seterusnya ya Jadi ini ada beberapa versi Kita berpisah Dengan orang lain ya Jadi ada Jani ya Seperti ya Dadah gitu ya Kalau dalam bahasa Indonesia Kemudian ada Jamata Sampai ketemu lagi Jamata asta Ini sampai ketemu besok Ada kata asta Besok ya Kemudian Atau mata asta juga Sama artinya Sampai besok Nah kata asta ini Bisa diganti dengan Asate misalkan Mata Raisu misalkan ya Minggu depan Mata Saraishu Dua minggu lagi Jadi ini yang lebih Umum banyak digunakan Dalam kehidupan sehari-hari Bukan sayonara Kalau sayonara kan tadi Ketika kita berpisah Misalkan teman kita Dia akan Pindah rumah Atau Pulang ke negara asalnya Itu kita bisa Menggunakan sayonara Oke Ya saya rasa cukup Sampai disini dulu Mengenai Aishatsu ini Mengenai greetings ini Jadi sebelum masuk ke Bab 1 Minanuni Honggo Teman-teman harus Menghafalkan dulu ya Aishatsu ini Jadi teman-teman Hafalkan semua dulu Aishatsu nya Supaya nanti ketika Masuk ke bab 1 Itu lebih mudah Lebih gampang Jadi gak perlu Menghafal Greetings lagi Oke saya rasa Cukup sampai disini dulu Video kali ini Kita ketemu lagi Video berikutnya Selamat tinggal Mata